Salam Damai dan Sejahtera bagi kita semua Salah satu anugerah terbesar dari Tuhan Yesus bagi dunia adalah mempelainya sendiri yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik Tuhan memberikan kita gereja yang bagaikan Bahteranuh menjadi satu-satunya sarana keselamatan bagi manusia Melalui gereja katolik yang didirikannya itulah seluruh sabda Tuhan dan rahmat surgawi yang dibutuhkan bagi keselamatan kekal ditawarkan pada semua manusia dari zaman ke zaman Namun, seperti juga 2000 tahun lalu, Yesus Kristus Tuhan kita dikhianati Judas Iskariot muridnya sendiri Kini sang mempelainya mengalami nasib yang sama sebagai ujian terakhir Dengan dalih pembaharuan mengikuti zaman atau agiornamentu Konsili Fatikan II yang diadakan 60 tahun lalu telah terbukti membawa perubahan merusak bagi gereja katolik yang semakin lama semakin parah Inilah kemurtatan besar Hasil serangan iblis si ular tua dan para pengikutnya yang sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus 2 Thessalonica bab 2 ayat 3 Dan juga oleh Tuhan Yesus sendiri Lukas bab 18 ayat 8 Kita tentu bertanya Bagaimanakah dengan janji Tuhan bahwa gerejanya tak akan terkalahkan sampai akhir zaman? Batalkah janji tersebut? Sama sekali tidak Kitab suci tidak hanya menubuatkan terjadinya kemurtatan besar akibat serangan iblis Tapi juga menubuatkan adanya sisa umat yang setia sebagai upaya Tuhan untuk menyelamatkan gerejanya Lihat Roma bab 11 ayat 2 hingga 5 Dalam sisa umat yang setia itulah janji Tuhan bahwa gerejanya yang tidak terkalahkan oleh gerbang alam maut Tetap tergenapi sempurna Dengan melihat tanda-tanda zaman yang terjadi selama lebih dari setengah abad terakhir Kita punya alasan kuat Untuk percaya bahwa nubuat terjadinya kemurtatan besar 2 Thessalonica bab 2 ayat 3 Dan sekaligus dan bentuknya sisa umat Roma bab 11 ayat 5 Keduanya secara bersamaan sedang mengalami penggenapan di zaman kita Kini kita sebagai katolik dan juga sebagai kristen secara umum dihadapkan pada dua pilihan Menyerah pada rencana iblis dengan mengikuti kemurtatan besar yang melanda sebagian besar kristen Atau mengikuti kehendak Tuhan dengan menjadi segelintir orang kristen yang setia Pada ajaran iman para rasul Di dalam gereja kristus yang satu kudus katolik dan apostolik Tuhan sendiri telah berkata Siapa tidak bersama aku Ia melawan aku Lukas bab 11 ayat 23 Matius bab 12 ayat 30 Ketika iblis melakukan serangan terberatnya yang menimbulkan kemurtatan besar Sesuai nubuat seperti yang terjadi sekarang ini Kehendak Tuhan sangat jelas Tuhan menghendaki kita ikut bersama dia sebagai sisa umatnya Siapa yang tidak bersama kristus di dalam sisa umatnya Berarti melawan kristus Untuk itu kami mengundang anda semua yang mengasihi kristus dan mencintai gerejanya Untuk bergabung dalam komunitas Legio Christi Regis atau Legion Kristus Raja Melalui komunitas ini Dengan pertolongan rahmat Tuhan Kita berusaha memenuhi panggilan Tuhan Untuk menjadi bagian dari sisa umatnya yang setia Sebagai penerus dari gerejanya yang tak terkalahkan Perlu dicatat Disini kami tidak mengklaim komunitas Legio Christi Regis sebagai sisa umat Sama sekali tidak Tetapi melalui komunitas ini dengan pertolongan rahmat Tuhan Kita berupaya untuk menjadi sisa umatnya yang setia Kami percaya bahwa upaya Tuhan untuk membentuk sisa umatnya sudah terjadi Sejak saat kemurtatan besar dimulai Ketika para Judas modern mengkhianati gereja untuk memulai proses kemurtatan besar melalui konsili Vatikan II Saat itulah Tuhan Yesus mulai membentuk sisa umatnya melalui seorang hambanya ya setia Yaitu Monsignor Marcel LeVat Monsignor Marcel LeVat Yang tetap setia pada iman para rasul sebagai pemenuhan janji Tuhan Bahwa gereja Kristus tak terkalahkan sampai akhir zaman Fondasi Biblis yang utama dari komunitas ini diambil dari perkataan Tuhan dalam Injil Yohanes Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Yohanes 14 ayat 15 Dengan demikian kesetiaan kita pada iman para rasul yang menjadi ciri khas dari sisa umat Muncul dari kasih kita pada Kristus Dan kasih kita pada Kristus dipupuk dalam hidup doa yang setia dan terus menerus Untuk moto komunitas kami mengambil dari moto kepausan Pausantopius 10 yaitu Insangrare Omnia in Christo Atau memulihkan segala sesuatu di dalam Kristus Dengan demikian tujuan komunitas tidak hanya sekedar mencari keselamatan pribadi di tengah kemurtaan besar yang terjadi Tetapi ikut berjuang untuk memulihkan gereja Kristus dari segala kerusakan Agar martabat Raja Yesus Kristus dipulihkan di muka bubik Untuk dapat berjuang memulihkan gereja dari segala kerusakan Tentu saja kita lebih dahulu harus memulihkan kemanusiaan kita Oleh karenanya upaya membangun kekudusan melalui hidup doa dan puasa Juga menjadi bagian penting dari komunitas ini Bahkan kami mensyaratkan semua anggota untuk setia menjalankan doa rosario Atau doa masmur Yesus setiap hari Selain itu memulihkan gereja dari segala kerusakan juga berarti memulihkan persatuan Kristen Dari perpecahan yang terjadi selama berabad-abad Tuhan sendiri telah berkata Siapa tidak bersama aku ia melawan aku Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku Ia mencerai beraikan Matius 12 ayat 30 Lukas 11 ayat 23 Jika bersama Kristus kita artikan sebagai ikut menjadi bagian dari sisa umat Maka sebagai konsekuensinya kita juga perlu ikut Mengumpulkan bersama Kristus Yaitu dengan membangun kembali persatuan Kristen di dalam gerejanya Yang satu kudus, katolik, dan apostolik Itu sebabnya komunitas ini terbuka bagi semua Kristen Baik katolik maupun non-katolik Kita membangun persatuan Kristen bukan dengan semangat ekumenisme yang sesat Tapi dengan semangat metanoia Yaitu mendorong semua orang Kristen untuk berani mengkritisi gereja atau komunitasnya masing-masing Dan meninggalkan semua hal yang telah memisahkan mereka dari gereja Kristus Bagi orang katolik itu berarti berani mengkritisi dan menolak pembaharuan konsilifatikan dua yang telah memisahkan mereka dari iman para rasul Bagi orang ortodoks itu berarti berani mengkritisi dan menolak segala sesuatu yang telah menimbulkan skisma dengan gereja katolik Dan bagi orang protestan itu berarti berani mengkritisi dan menolak reformasi Martin Luther serta semua turunannya Dengan cara demikian pada akhirnya kita semua akan bersatu di dalam gereja Kristus yang satu Kudus, Katolik, dan Apostolik seperti yang dikehendaki Tuhan sendiri Dengan bergabung dalam komunitas ini Anda berkesempatan untuk mengikuti grup telegram Legio Christi Regis Di mana para anggota dapat saling berbagi, belajar, dan juga saling menyapa dalam semangat kasih Kristus Anda juga dapat mengikuti pertemuan-pertemuan webinar yang khusus diadakan untuk komunitas, konferensi, red-red, dan juga pertemuan-pertemuan lokal secara langsung Jika Anda tertarik untuk bergabung, silakan isi form yang tersedia linknya di keterangan video Ingat, saat ini pilihan kita hanya dua Menjadi sisa umat bersama Kristus atau melawan Kristus dengan mengambil bagian dalam kemurtatan besar yang sedang terjadi Pilihlah secara bijak dengan memohon bimbingan roh kudus Terima kasih atas perhatian Anda Viva Christo Rey Terima kasih atas perhatian Anda